Pak Ponto, saya juga mengikuti pandangan Pak Ponto di media bahwa tidak ada jaminan pihak Sambo dan Putri Chandrawati tinggal diam nih. Bisa-bisa Eliazad dikerjai. Kurang lebih begitu menurut Pak Ponto. Nah, karena Sambo dan PC di penjara, apakah masih cukup kuat, Pak, pengaruh Sambo dan PC di luar penjara ini, Pak Ponto? Oh, bukan kekuatan, ya kekuatan pertemanan itu satu angkatan sianggu itu. Pertemanan satu angkatan itu tidak bisa dikukul oleh orang lain. Oke. Itu sangat-sangat kuat. Lalu, gara-gara anak ini kita punya tempat yang bisa hilang. Dan dia bisa, saya katakan kan dikerjai. Apa yang bisa dikerjai? Sudah tamat pagi, harusnya api lari-lari. Itu disuruh, disuruh hal-hal yang menurut itu kuasa saya sebagai atasan. Tapi itu sudah mampu untuk melaksanakan itu. Itu bisa. Jadi, yang dikerjakan itu adalah hal-hal yang masih dalam tanggung jawab caya. Misalkan, apel kamu lari. Selesai makan, kamu lari lagi. Besok suruh ini lagi, suruh ke sana. Dan dia tidak bisa sebagai atas terhadap tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan. Selesai makan, kamu lari lagi. Selesai makan, kamu lari lagi.